Sekembalinya ke Indonesia, penyidik KPK Novel Baswedan Jumat Siang tetap jalani rutinitasnya untuk beribadah di masjid yang lokasinya tak jauh dari rumah Novel. Ia melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Ihsan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Novel mendapat pengawalan dari petugas. Novel belum dapat kembali bekerja karena mata sebelah kirinya yang belum sembuh total. Penyidik senior lembaga anti-rasuah ini pun harus kembali ke Singapura Maret mendatang untuk operasi mata lanjutan. Ya, aktivitasnya tentu saya pakai obat setiap 3 jam. Setiap 3 jam saya pakai obat dan ada beberapa yang mesti saya perhatikan mengenai kebersihan mata dan lain-lain. Oke, kalau berkaitan dengan pekerjaan Pak, asal keberanian kembali normal? Belum bisa, karena mata saya semoga nggak lama ya. Sementara soal pembentukan tim gabungan pencari fakta untuk mengungkap kasus teror terhadap Novel, KPK sebut langkah itu adalah otoritas presiden. Komitmen penuh dibutuhkan semua pihak untuk mengungkap kasus ini. Semoga tergerak hati presiden untuk melakukan hal-hal tertentu untuk penuntasan ini. Terakhir yang kita dengar, presiden masih meminta pada Polri untuk menangani secara serius. Sepuluh bulan berlalu, pelaku teror penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan masih belum juga terungkap. Kepolisian sempat mengamankan sejumlah orang, namun dilepaskan kembali karena polisi katakan tak memiliki bukti kuat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.